Pembeli PT Kereta Komuter Indonesia tengah memperbarui sistem e-tiketing. Ya, pagi tadi terjadi antrian panjang di sejumlah stasiun. Lalu bagaimana dengan sore ini? Kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter Julita Telambanua dan Juru Kamera Mohamad Rinto yang saat ini berada di stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, Julita apakah masih terjadi antrian di stasiun Manggarai sore ini? Ya, mie antrian tiket kertas akibat pembaruan sistem e-tiketing di stasiun Manggarai ini sudah tidak ada lagi seperti pagi tadi. Karena saat ini sistem pembaruannya telah kembali normal seperti sedia kalah sehingga penumpang sudah bisa kembali menggunakan kartu multitrip atau kartu elektronik untuk berangkat dari stasiun ini dan juga stasiun lainnya di Jakarta. Situasi sudah kembali normal pemirsa sejak pukul 12 siang tadi di sini sehingga penumpang tidak perlu lagi mengantri tiket kertas seperti pagi tadi. Nah, kalau antrian yang di belakang saya saat ini adalah antrian tiket harian dan juga ada antrian yang tidak terlalu panjang yang beberapa penumpang ini menukar kembali tiket yang sempat dibeli pada pagi tadi yaitu tiket kertas karena banyak yang sudah membeli langsung dua tiket sekaligus pada pagi tadi. Namun ini bisa dirifan atau dikembalikan untuk pembelian tiketnya. Di stasiun ini sendiri pemirsa pada pagi tadi juga sempat padat karena pembaruan sistem tiketing yang dilakukan oleh PT Kereta Komuter Indonesia secara serentak sejak dini hari tadi pada pukul 1 dini hari di mana calon penumpang harus mengantri dan mobilisasi di stasiun ini sempat terhambat karena adanya pembaruan ini. Namun sekarang sudah tidak sehingga di jam pulang kerja seperti saat ini di mana kita tahu bahwa setiap hari volume penumpang di stasiun di jam-jam pulang kerja ini sangat melonjak, cenderung bisa tertangani pada saat ini karena sudah kembali normal. Tidak hanya di stasiun Manggara ini pembaruan sistem juga dilakukan di 78 stasiun lainnya yang ada di Jakarta dan hampir semua tiketing di semua stasiun ini sudah kembali normal. Ami. Ya, apakah sudah ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh PT KCI ini terkait dengan sudah selesainya perbaikan tiket elektronik yang dilakukan tadi ini ya, Julita? Ya, Ami. Dari petugas PT KCI yang berjaga di sini kami menanyakan apakah tidak hanya di stasiun Manggara ini sudah normal kembali di mana mereka mengatakan bahwa sistem elektronik ini ternyata memang sudah kembali berlaku di semua stasiun sejak pukul 11 hingga 12 siang tadi baik yang ada di Jakarta termasuk stasiun Manggara ini, Ami, dan juga sejumlah tujuan seperti Bogor dan Bekasi. Meski sudah normal untuk mengantisipasi adanya berbagai macam kendala karena ini baru saja diperbarui, petugas dari stasiun kini masih berjaga di pintu masuk gerbong stasiun Manggara. Ya, baik. Ami dan pemirsa, sebelumnya pada Senin pagi, yaitu Senin tadi, calon penumpang di sejumlah stasiun KRL ini merasa tidak nyaman karena harus mengantre lama. PT KCI telah meminta maaf atas ketidaknyamanan penumpang, namun perbaikan sistem tiket harus dilakukan untuk meningkatkan layanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!